Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Deku Jukarnain ya teman-teman ya Apa kabar pemirsa di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafir ya teman-teman ya Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman kali ini saya akan mereview jam waktu sholat ya teman-teman ya Menggunakan panel P2.5 ya teman-teman ya Nah disini ada perbedaan antara P2.5 dan P5 ya teman-teman ya Nah kalau P5 disini ya teman-teman ini panel P5 ya Jarak visernya agak lumayan jauh Berbeda dengan P2.5 Nah namun disini yang saya temui panel P2.5 nya menggunakan Dua kabel data ya teman-teman ya Jadi satu panel itu menggunakan dua kabel data Sedangkan yang P5 itu hanya satu kabel data ya Dari ujung sini ke ujung sana ya Tapi kalau di P5 ini tiga panel itu dua kabel data nya ya Nah satu dua ya Kemudian menggunakan dua kabel power juga ya teman-teman ya Jadi satu panel itu terdapat dua colokan kabel power Kalau yang P5 itu satu colokan kabel power nya ya teman-teman ya Jadi sangat berbeda ya Nah itu perbedaan yang pertama ya teman-teman ya Otomatis apinya lebih butuh yang lebih besar ya teman-teman ya Dia menggunakan 40 ampere ya Kalau yang tiga panel ini ya Untuk P2.5 Kalau yang ini biasanya saya gunakan 20 ampere cukup ya teman-teman ya Karena dia membutuhkan 7 ampere satu satu panelnya Kalau ini lebih ya teman-teman ya Ini setara dengan dua panel ini ya Dua panel ini satu panel ini Untuk ukuran pixel nya ya Oke teman-teman Jadi teman-teman Kalau mau merakit P2.5 itu Kabel datanya dua ya teman-teman ya Kemudian kabel power nya dua Kemudian untuk kontrol JWS holipa nya berbeda Tidak bisa dipakai untuk yang ukuran satu hub ya Karena ini jenis panel nya berbeda Jadi untuk P2.5 itu khusus ya teman-teman Tampilannya berbeda dengan P5 ya Ada pun tampilannya untuk P2.5 ini Tiga panel sama dengan ukuran P5 yang 12 panel ya Sama persis Nah untuk tampilan P2.5 Sama persis dengan tampilan P5 yang ukurannya 12 panel Nah setelah kita nyalakan ya teman-teman ya Tampilan P2.5 itu sama dengan yang P5 Untuk 12 panel ya Sedangkan ini hanya 3 panel ya Tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Nah sekarang setelah kita melihat yang 3 panel P2.5 Kita bandingkan dengan P5 yang 12 panel ya Tampilannya sama persis Nah coba teman-teman perhatikan ya Sekarang kita arahkan ke P5 yang 12 panel Nah tampilannya seperti ini Oke ya Sama ya teman-teman ya Nah ini membutuhkan 12 panel Jadi 2 meteran kurang lebih ya Kanjangnya Dan kanjang ini hanya 1 meter Jadi selisihnya sangat jauh teman-teman Oke teman-teman semoga bermanfaat dan menginspirasi Bagi yang teman-teman ingin merakit jam waktu sholat Antara P2.5 dan P5 ya teman-teman ya Silahkan dipilih lebih ekonomis yang mana Dan lebih simpel yang mana Semoga bermanfaat Setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe-nya Sikron dan juga subscribe-nya Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru Dari channel BKJ Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat beraktifitas dan sampai jumpa